selamat datang di tamburan official kali ini kita akan unboxing unisex baby slaver dari boho pana tonton terus videonya ya jangan lupa like and subscribe ini adalah unit slavernya yang kita review ini berwarna biru steel unit baby slaver ini menggunakan bahan 100% kartun sehingga nyaman ketika digunakan untuk seber ini berfungsi sebagai pelindung agar baju bayi tidak terkena air liur maupun makanan minuman saat memberikan invasi yang kedua adalah fungsi sebagai estetika karena bayi akan terlihat lucu dengan menggunakan slaver ini slaver ini berharga kisaran 24-30 ribu bisa didapatkan di official store-nya ya di shopee maupun tokopedia untuk slaver ini di depannya itu bahannya kartun dia yang berwarna sedangkan untuk di bagian belakang itu banyak warna putih bahannya ini seperti handuk ini untuk pengaitnya pengunci dikaitkan di belakang lehernya ada dua step penguncinya untuk unit slaver ini saya membeli dua ya untuk yang pertama warna biru steel dan yang kedua warna maroon untuk pilihan warnanya ada sebelas warna ya untuk bayi bayi yang unisek ini yang pertama ada mouse canari clay clay grape almond caramel ginger blade maroon paint dan yang terakhir warna steel bentuknya segitiga ya dengan ada pengunci di ujungnya ditempatkan di bagian leher Hai untuk lebar ini slavernya ini sekitar Hai 23 cm ya 23 cm sedangkan untuk tingginya dari sini ke sini ini adalah sekitar 14 cm ini bahannya sangat baik ya ini juga kalau dicuci asalkan mencucinya dengan benang tidak gampang rusak ya atau gelebulu kalau untuk mencuci di pakaian bayi sepertinya menggunakan detergenesis bayi bisa dengan hand wash dengan cara hand wash atau dikucek ya yang kedua menggunakan mesin cuci kalau menggunakan mesin cuci sebaiknya menggunakan net dan juga di bagian putarannya pilih yang mode soft agar pakaiannya lebih awetnya Hai demikian video review dari PIB slaver Pohopana jangan lupa like and subscribe dan terimakasih sudah menonton jangan lupa like and subscribe ya dan subscribe ya Terima kasih.